Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hidung Riset Politeknik Universitas Sriwijaya Palembang terbakar. Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Oganilir saat ini mengalami kenaikan harga. Pedagang keluhkan sepinya membeli. Seorang pemuda di Kabupaten Pali meraup jutaan rupiah per bulan dengan beternak ikan lele. Stok Blanko EKTP Elektronik atau EKTP di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil di Seduk Capil Kabupaten Ogan, Komering Ulu Kosong. Sebagai pengganti untuk sementara warga diberikan surat keterangan atau sukat. Sejak November 2022 lalu, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil di Seduk Capil Kabupaten Ogan, Komering Ulu kehabisan stok Blanko KTP Elektronik. Akibatnya proses penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Oku terhambat lantaran KTP Elektronik tidak dapat dicetak. Untuk sementara warga yang sangat membutuhkan kartu identitas akan diberikan surat keterangan, sukat, yang dapat dipergunakan untuk membuat surat izin mengemudi, SIM, urusan perbankan maupun kartu BPJS Kesehatan. Yang pengeluaran EKTP biasa normal, normal, cuman dikarenakan keterbatasannya Blanko EKTP ini, jadi kami memperintaskan bagi masyarakat yang benar-benar sudah membutuhkan EKTP tersebut. Dan pengeluaran sukit ini juga kami tidak membatasi. Kalau seandainya ada permintaan dari masyarakat ingin dikeluarkan sukit, kami siap untuk mengeluarkan sukit. Diharapkan dalam waktu dekat, Disduk Capil bisa mencetak kembali KTP Elektronik. Mudah-mudahan di awal Januari ini kita akan distribusikan Blanko EKTP. Mudah-mudahan ketercunda kita selama ini bisa diselesaikan di bulan Januari ini. Meski stok Blanko kosong, namun perekaman KTP Elektronik di Disduk Capil Kabupaten Ogan Komarengulu masih berjalan seperti biasa. Didi Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komarengulu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komarengulu akan merekrut anggota penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan atau desa untuk persiapan pemilu 2024. Hingga kini sudah 1.400 orang lebih yang mendaftar sebagai calon penyelenggara tersebut. Pemilihan Umum rencananya akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Meski demikian, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Ogan Komarengulu sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya, mereka membuka pendaftaran bagi calon panitia pemungutan suara PPS di tingkat kelurahan maupun desa. Hingga saat ini 1.494 orang sudah mendaftar sebagai calon panitia pemungutan suara yang akan mengikuti proses seleksi. Pada tahap awal, 1.000 lebih warga yang sudah mendaftar sebagai calon PPS akan mengikuti seleksi tertulis dengan metode computers assisted test. Jika dinyatakan lulus, selanjutnya mereka akan diwawancara oleh pihak KPU. Proses seleksi sendiri menggunakan sistem gugur. Dengan hari ini, 1.494 peserta tersebar di 157 desa dan murahan ketika harus kecambatan. Dan hari ini kami sudah merilis di ingin kami daftar peserta yang sudah mendaftar per desa dan murahannya. Jatuhnya ini sistem gugur, Pak? Sistem gugur. Jadi yang diambil nanti dua kali kebutuhan. Kebutuhan tiga orang, jadi yang lolos jatuhnya jumlah enam orang per desa. Dari ribuan peserta yang mendaftar, pihak KPU hanya meloloskan 471 orang. Nantinya, dari jumlah tersebut, tiga orang PPS akan ditempatkan di setiap kelurahan atau desa yang tersebar di Kabupaten Ogan Kommeringulu. Deddy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Kommeringulu. Di tengah sulitnya ekonomi, budi daya ikan lele bisa menjadi alternatif untuk menambah penghasilan. Di Kabupaten Pali, seorang pemuda bisa meraup jutaan rupiah per bulan dengan beternak ikan lele. Bahkan kini usahanya terus berkembang memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Pali. Sudah tiga tahun, Bayu Firdaus menekuni budi daya ikan lele. Ikan lele ini diternak di lahan seluas satu hektare di desa Talang Ubi, kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Budi daya ikan lele milik Bayu terus berkembang, seiring dengan bertambahnya jumlah kolam yang terbuat dari terpal untuk merawat ikan lele. Ada pun ikan lele yang dipelihara berjenis sangkuryang, yang katanya sih banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Pali. Berbekal pengetahuan pada saat menimba ilmu di bangku kuliah, Bayu kini sukses meraih pundi-pundi uang. Bahkan saat ini Bayu menjadi salah satu pemasok ikan lele terbesar di Kabupaten Pali dan bisa mencukupi kebutuhan pasar. Jadi tujuan aku ini sekalian, pertama tidak bergantung sama kota lain, kedua kita mandiri, artinya mandiri dalam pembudidayaan, pembudidayaan ikan. Ini sudah kita sehari, sudah ada pisa produksi berapa dari jualan? Kalau sehari posisi minimal 20 kg, 20 kg sehari. Kadang ada yang kondangan, ada yang rumah makan, ada penjual dari pasar, kadang itu. Orang perikanan juga mesin sini pernah, perikanan tali. Berkat budidaya ikan lele ini, Bayu bisa menanggung keuntungan 3 hingga 500 ribu rupiah perharinya. Berkat budidaya ikan lele ini, Bayu bisa mendapatkan keuntungan 3 hingga 500 ribu rupiah perharinya. Denny Ruancah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita ke informasi selanjutnya. Gua Harimau yang berada di desa Padang Bindu, Kabupaten Ogan, Komering Ulu akan menjadi salah satu objek wisata unggulan di Sumatera Selatan. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, menjelang diresmikannya Juni mendatang. Objek wisata prasejarah Gua Harimau yang berada di desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan, Komering, akan menjadi salah satu wisata unggulan di Sumatera Selatan. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, menjelang akan diresmikan pada bulan Juni 2023 mendatang. Kesiapan lokasi wisata saat ini dipantau langsung oleh Pejabat Bupati Ogan, Komering, Ulu, Teddy Milwancah bersama Dinas Pariwisata Ogan, Komering, Ulu. Sejak ditemukan pada tahun 2008 dan mulai dilakukan penelitian pada tahun 2009, Gua Harimau memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terlebih, gua yang berada di perbukitan Kars ini pernah dijadikan sarana tempat tinggal dan penguburan manusia yang hidup di masa prasejarah. Namun sayangnya, akses jalan belum memadai, kerap menjadi kendala bagi wisatawan akan berkunjung. Waktu kita masuk ke sini, ternyata akses jalan masih belum layak dan belum memadai kalau kita akan menerima tamu dari luar. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Pak Bapak Gubernur, Pak Haji Armanderu, dan nanti juga kami coba lihat bagaimana kekuatan dari teman-teman PU kita, apakah memungkinkan anggarannya untuk kita lakukan perbaikan jalan ataupun membuka akses. Gua Harimau merupakan situs prasejarah yang menyimpan berbagai artefak paleolitikum yang dihuni oleh manusia rasmongoloid dan astromelanesoid. Bahkan berdasarkan penelitian, di gua ini ditemukan kerengke manusia yang diperkirakan hidup antara 3.000 hingga 14.000 tahun silam. Keistimewaan lain, gua ini terdapat fragment keramik, graba, serpirijang, batu pukul, dan dinding gua yang memiliki lukisan prasejarah. Deddy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering, Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita paling bakar ini. Saya Fredy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!